Alisa Daguis bahas soal perselikuhan. Belakangan ini, letaknya Al-Ghazali dan Alisa Daguis mendapat banyak sorotan dari netizen. Banyak dari mereka yang menyayangkan hubungan yang telah terjalin selama 6 tahun itu berakhir putus. Al juga menerangkan, putusnya hubungan dirinya dengan Alisa dilakukan setelah ia melakukan sholat istighoroh. Karena hendak benar-benar serius, tapi akhirnya karena ini sudah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, maka disuruh sholat istighoroh. Sementara pihak Alisa Daguis masih belum buka suara terkait kabar putusnya dengan sang kekasih, Al-Ghazali. Namun unggahannya di TikTok baru-baru ini menuai sorotan dari netizen. Dengan menggunakan sound yang menyinggung soal perselikuhan, banyak yang menduga jika itu ditargetkan untuk sang mantan. Sound itu berbunyi, lebih baik mencari orang lain di antara jutaan orang di bumi ini daripada bertahan dengan orang yang menipunya. Di video itu terlihat juga Alisa Daguis tersenyum.